Intro Siapkan 1 botol plastik bekas Saya menggunakan ukuran yang 1 liter Satu lembar kardus Potong kardus menjadi beberapa bagian Selanjutnya buat bola pada kardus Potong kardus mengikuti pola yang telah dibuat menggunakan gunting Potong kardus seperti pada video Sebanyak 4 lembar Intro Setelah 4 lembar potongan kardus tersedia Kemudian posisikan pada pangkal botol plastik bekas Kemudian rekatkan menggunakan lem korea Rekatkan juga pada potongan kardus lainnya pada pangkal botol plastik Dan tidak lupa rekatkan menggunakan lem korea pada jarak yang sama Intro Potong kardus buat beberapa potongan kecil Posisikan dan dekatkan potongan kecil kardus pada potongan sebelumnya Ini berfungsi agar tidak mudah terlepas ataupun bengkok Intro Muzik 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 Buat 2 potongan kecil kardus lainnya Kemudian posisikan pada bagian atas botol plastik bekas Rekatkan menggunakan lem korea Dan juga buat potongan lainnya Yang nantinya kita buat bangun atau bentuk kerucut Posisikan dan dekatkan pada bagian atas penutup botol plastik Teteskan lem korea Buat potongan kecil kardus lainnya Kemudian kita bentuk bangun Sehingga membentuk kerucut pada bagian bawah saja Intro Rekatkan menggunakan lem korea Agar tidak mudah terbuka Rekatkan pada kedua tepinya Pada bagian bawah botol plastik Buatlah lubang Agar lebih mudah buatlah lubang menggunakan baton paku yang telah dibakar Kemudian tusukkan Buat lubang tepat di tengahnya Nah kira-kira seperti ini Selanjutnya posisikan Bangun kerucut bagian bawah Pada bagian bawah botol plastik Rekatkan menggunakan lem korea Dan juga siapkan korek magnet bekas Selanjutnya pisahkan dari bagian-bagiannya Siapkan kabel kecil Sambungkan kabel kecil pada kabel yang sudah terdapat pada korek magnet bekas Lapisi menggunakan isolasi agar sambungan tersebut aman Untuk mempermudah proses penyambungan Lepaskan dilitan kedua kabel tersebut Kemudian Sambungkan juga kabel kecil pada ujung magnet Lapisi menggunakan isolasi ini berfungsi agar tidak mudah lepas Bakar menggunakan korek gas ini berfungsi agar lapisan isolasi semakin kuat Rapikan dan patah kedua kabel tersebut Kemudian Masukkan kembali magnet pada bagian dalam korek Pasang kembali bagian-bagian korek Dan Lilitkan kembali ke dua kabel tersebut Rapikan kedua ujung kabel dengan memotongnya Buka pembungkus kabel pada kedua ujung kabel tersebut Siapkan sedotan plastik yang bisa ditekuk Kemudian Ambillah bagian yang bisa ditekuk tersebut Masukkan kedua kabel pada potongan sedotan plastik Kemudian Rekatkan sedotan plastik pada korek Rekatkan menggunakan lem bakar Dengan menggunakan obeng Buatlah lewitan pada kabel Ini berfungsi agar kabel tidak berantakan Sehingga mudah untuk dipanjang atau dipendekkan Disesuaikan dengan kebutuhan Dan pastikan apabila korek dekan mengeluarkan percikan api Pada kedua ujung kabel tersebut Mari kita coba Bukalah tutup botol plastik Semprotkan cairan spirtus ke dalam botol plastik Kemudian tutup kembali Lubang pada bagian bawah botol plastik ditutup Selanjutnya Kocoklah botol plastik tersebut Agar semprotan spirtus di dalam botol plastik murata Kebetulan Saya ditemani oleh kedua kucil Ternyata mereka sedang menunggu saya Untuk melakukan uji coba penerbangan Botol plastik bekas Dan tenaga spirtus Kedua ujung kabel pada korek Dimasukkan pada lubang Bagian bawah botol plastik Masukkan sekitar 10 cm Atur jarak Tekan korek dan luncur Demikian video kali ini Yang dapat saya bagikan Semoga bermanfaat Jika ada hal yang ingin ditanyakan Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Bagi kalian yang baru menemukan ide gratifku channel Silahkan tekan tombol subscribe Dan tidak lupa tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa di video lainnya Tetap di ide gratifku channel Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.